Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Shaolin. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Berkat kerjasama yang baik, tim Yu Hao berhasil mengalahkan tim Ning Tian meskipun kekuatan raw pelindungnya adalah tujuh pagoda cahaya kibau. Di tengah pertarungannya melawan tim Huan Yi, Yu Hao mengorbankan diri demi untung menyelamatkan Xiao Xiao. Beruntung ia diselamatkan oleh guru Fan Yu, namun akibatnya ia didiskualifikasi sehingga Wang Dong dan Xiao Xiao harus melanjutkan pertandingan tanpa dirinya. Walaupun kekuatannya kalah jauh, Wang Dong masih sanggup mengalahkan Huan Yi dengan teknik penyatuan Jin Jin Roh. Setelah mengalahkan tim terakhir tersebut, tim Yu Hao pun akhirnya berhasil lolos ke perempat final. Akan tetapi Yu Hao begitu terkejut karena ternyata salah satu anggota dari empat tim tersebut adalah adik tirinya, yaitu Dai Hua Bin. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongwanya secara langsung karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah penguji memulai pertandingan, Wu Xichen memperkenalkan anggota timnya bahwa mereka berhasil dari kelas 10. Ia merupakan seorang masro tipe penyerang level 25. Rekannya bernama Cao Qin Xuan, adalah masro tipe pengendali level 24, dan yang terakhir adalah Long Xian Yue dengan tipe serangan samping level 22. Dengan ini tim Yu Hao dinyatakan sebagai pemenang, begitu pula dengan tim Dai Hua Bin yang juga berhasil mengalahkan tim Huang Cu Tian dengan mudah, sehingga dengan ini tim Yu Hao dan tim Dai Hua Bin akan dipertemukan besok pada babak final. Di tengah perjalanan menuju asrama, Wang Dong yang tidak mengetahui apapun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena Yu Hao sepertinya mengenal Dai Hua Bin. Yu Hao menjelaskan bahwa pemimpin tujuh monster Akademi Shrek yang menciptakan kejayaan awal di Akademi adalah Dai Mubai Sang Dewa Perang Harimau Putih. Wang Dong menceritakan bahwa klan Harimau Putih awalnya adalah keluarga Kekaisaran Singluo. Dalam perang ribuan tahun yang lalu, Kekaisaran Singluo hampir musnah, untungnya beberapa klan besar di negara tersebut ikut bergabung untuk menyelamatkan Kekaisaran. Pada masa itu, bakat Raja Harimau Putih mulai meredup dan kekuasaannya pun juga melemah, sehingga Sang Kaisar turun tahta untuk memberi kesempatan bagi generasi berikutnya. Beliau menyerahkan tahtanya kepada Panglima Tertinggi Pemberontak, kemudian Kaisar Baru tersebut mengangkat Dai Hao sebagai Raja Agung yang mewarisi gelar Dai. Selain itu, Dai Hao juga menikmati kejayaan dan juga kemakmuran. Yu Hao menjelaskan bahwa Dai Hua Bin adalah keturunan Dai Mubai, putra dari orang jahat yang bernama Dai Hao yang merupakan Raja Harimau Putih pada generasi sekarang. Jadi bisa dikatakan ia dan Dai Hua Bin adalah saudara tiri. Namun karena dendamnya di masa lalu, ia tidak ingin mengakui Dai Hao sebagai ayahnya. Dulu di Kekaisaran Sing Luo, ia bersama mendiang ibunya hidup terasing dan hanya bisa saling bergantung satu sama lain. Meski begitu ibunya masih sangat ceria saat menjalani kesehariannya, karena selama mereka berdua tidak mengalami masalah, itu sudah lebih dari cukup. Awalnya, ibu ingin bekerja sebagai pelayan di Istana Raja Harimau Putih untuk menghidupinya, tetapi di sana ibunya malah mendapatkan perlakuan yang buruk hingga diusir dari istana. Bahkan Yu Hao pernah mendapatkan hukuman cambuk hanya karena tidak melihat arak-arakan dari tuan muda Dai Hua Bin. Sebelum ternah cambuk, ibunya datang dan langsung memeluk Yu Hao karena tidak ingin anaknya sampai terluka. Saat melihat seorang ibu merintik kesakitan, Dai Hua Bin justru menyuruh kedua prajuritnya supaya mencabuknya lebih keras. Akibat dari insiden itu, ibunya pun sampai meninggal sehingga Yu Hao bertekad untuk membalaskan dendam ibunya karena semua orang di kediaman ke Kaisaran Harimau Putih harus menerima ganjarannya. Tidak berselang lama, Yu Hao merasakan helah nafas seorang yang berada di sekitar Danau Dewa Laut. Ia memberitahu jika suaranya agak tua dan seakan datang dari kehampaan yang jauh. Namun Wang Dong ternyata tidak mendengar helah nafas tersebut, sehingga ia berpikir kalau Yu Hao mungkin sedang berhalusinasi. Ia lalu mengajak Yu Hao pergi ke tempat Dai Hua Bin untuk balas dendam. Namun Yu Hao tidak ingin gegabah karena sekarang bukanlah saatnya untuk melawan Dai Hua Bin, apalagi mereka berada di Akademis Rek. Jadi yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah terus berlatih untuk menjadi yang terkuat. Ia tidak ingin membuat keributan, tetapi jika dipertemukan dalam pertandingan, ia pasti akan mengalahkan Dai Hua Bin secara langsung. Sebelum Wang Dong sempat menyampaikan rencananya, Xiao Xiao menyapa mereka untuk menyampaikan bahwa ia dengar kedua rekannya telah berhasil masuk babak final. Bagaimana jadinya jika ia besok tidak ikut bertarung? Kemudian ia mengajak mereka pergi untuk mencari makanan, mengingat besok mereka harus mendapatkan juara pertama. Tidak jauh dari posisi mereka bertiga, salah satu rekan satu tim Dai Hua Bin yang bernama Cui Yan Jie melemparkan gelas ke arah mereka. Disusul dengan rekannya yang lain bernama Zulu, yang turut meremehkan Yu Hao karena bisa-bisanya seorang ketua tim hanya memiliki satu cincin rop berusia 10 tahun. Dai Hua Bin menambahkan walau timnya berhasil menang dalam babak final, namun kemenangan ini akan membuat keluarga mereka malu karena lawan anaknya tidak seimbang. Untungnya meskipun begitu diremehkan, Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak terpancing oleh provokasi tersebut. Pada keesokan paginya, diperlihatkan arena kompetisi yang telah disterilkan dari penonton. Sebelum pertandingan dimulai, dua anggota dari tim Dai Hua Bin saling memperkenalkan diri. Dari kelas 5, ada Cui Yan Jie merupakan masroh tipe pengendali, sedangkan Zulu adalah masroh tipe serangan agresif, dan Dai Hua Bin sendiri sebagai masroh tipe penyerang dengan tiga cincin roh. Wang Dong sama sekali tidak peduli jika Dai Hua Bin mempunyai tiga cincin roh, karena ia percaya hari ini timnya pasti akan mengalahkan mereka. Sementara itu di podium, dekan Yan Zauze sedang berbicara dengan wakil dekan dari divisi pemadu roh yang bernama Xian Duo Duo. Keduanya membahas mengenai kemampuan tim Yu Hao. Meskipun tim Yu Hao pernah mengalahkan dua tim yang dipimpin oleh masroh berlevel di atas 30, yaitu Ning Tian dan Xie Huan Yi, tetapi saat ini jika membandingkan kekuatan secara keseluruhan yang lebih mengunggulkan tim Dai Hua Bin daripada tim Yu Hao. Xian Duo Duo kemudian mengajak Yan Zauze untuk bertaruh, di mana jika tim Yu Hao berhasil menang, maka dalam tiga tahun ini ia akan memilih satu murid baru untuk bergabung dengan divisi pemadu roh. Yan Zauze tidak mengira jika Xian Duo Duo menginginkan murid dari divisi kekuatan roh pelindungnya, namun Xian Duo Duo menyangkal kera murid yang ia maksud adalah murid baru, apalagi para murid tahun pertama baru bisa memutuskan untuk bergabung ke divisi yang mana, tepat setelah masuk ke tahun ketiga. Ia mengingatkan jika divisi kekuatan roh pelindung hanya bertugas untuk melakukan pendidikan dasar. Yan Zauze menyelah untuk mengatakan bahwa walaupun hanya mengajar, mereka semua juga harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Xian Duo Duo yang mendengar hal itu memintanya supaya tidak berbicara kejam, sebaik gantinya ia berjanji untuk tidak memilih murid inti yang telah Yan Zauze pilih. Selain itu, ia juga tidak akan menunjuk murid yang telah mencapai level 30 atau sebelum mereka naik ke tahun kedua. Xian Duo Duo mengaku bahwa divisinya tidak memiliki banyak murid dengan kekuatan roh yang bagus, bahkan jika orang-orangnya membuat alat pemandu roh yang hebat, percuma saja karena tidak akan ada murid yang bisa menguasainya. Di sisi lain, guru Mu Jin menyampaikan kepada guru Suo Yi bahwa Dai Hua Bin adalah satu-satunya Master Roh dengan tiga cincin roh di babak final. Suo Yi menyindir dengan mengungkap bahwa di kelas Mu Jin juga ada Ning Tian dengan kekuatan roh pelindung tujuh pagoda cahaya kibau, yang juga memiliki tiga cincin roh. Tetapi Ning Tian tetap saja tidak bisa mengalahkan tim Yu Hao. Guru Mu Jin mengatakan bahwa Ning Tian hanyalah seorang Master Roh tipe pendukung, berbeda dengan Dai Hua Bin yang merupakan tipe penyerang yang sangat kuat. Ia penasaran apakah setelah pertarungan ini, guru Suo Yi masih bisa membanggakan tim Yu Hao. Sementara itu di arena, penguji telah memulai pertandingan babak final. Kemudian diperlihatkan Dai Hua Bin yang menyatukan roh pelindung harimau putih dengan harimau hitam. Cui Yan Jie juga menunjukkan roh pelindungnya yakni rubah berekor sembilan. Begitu pula dengan Zulu dengan roh pelindung musang neraka. Di lain sisi, Yu Hao mengaktifkan teknik roh kedua yaitu teknik pembagian mental deteksi kepada Wang Dong dan juga Xiao Xiao. Dai Hua Bin menilai jika kekuatan Wang Dong masih terlalu lemah yang seakan tidak seperti seorang laki-laki. Wang Dong tidak ingin meremehkan kekuatan seorang masroh tipe penyerang. Karena meski mendapatkan pembagian mental deteksi dari Yu Hao, ia masih sangat sulit untuk bisa melawan balik. Dengan penuh percaya diri, Zulu mengatakan bahwa tim Yu Hao masih terlalu lemah sehingga sepertinya ia akan memenangkan pertarungan ini dengan cepat. Menanggapi ejekan tersebut, Xiao Xiao merilis teknik roh pertama dari seruling tarian sembilan Phoenix untuk memperlambat Zulu dan Dai Hua Bin. Namun Cui Yan Jie yang tidak ingin tinggal diam, ia segera menggunakan keterampilan roh pertama yaitu teknik pesona iblis untuk memblokir kekuatan Xiao Xiao. Di podium, Guru Mujin menjelaskan bahwa roh rubah berekor sembilan merupakan eksistensi yang paling unggul di antara roh binatang lainnya. Karena setiap kenaikan cincin roh akan muncul satu ekor lagi yang membuat kekuatannya juga akan meningkat. Meskipun, kini roh pelindung Cui Yan Jie hanya memiliki dua ekor, namun tidak sulit baginya untuk memblokir kekuatan Xiao Xiao yang hanya mempunyai satu cincin roh. Di lain sisi, Dai Hua Bin dan Wang Dong saling mengadu kehebatan dari teknik roh kedua mereka. Dekan Yan Zouzou menilai bahwa setelah penyerang utama dari kedua tim saling berhadapan secara langsung, terdapat kesenjangan yang tampak jelas. Guru Mujin pun juga berpikir demikian. Karena serangan roh dari harimau putih jahat milik keluarga Dai sangatlah kuat, sehingga memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Dan benar saja, Dai Hua Bin pun berhasil memukul mundur Wang Dong dengan sangat mudah. Zulu yang melihat Yu Hao lengah bergegas mendekat untuk melancarkan serangannya. Di liat dari situasi tersebut, Guru Mujin berpikir pertandingan ini akan berakhir satu ronde saja karena Dai Hua Bin telah menjatuhkan Wang Dong. Cui Yan Zouzou juga sudah berhasil memblokir kekuatan Xiao Xiao, sedangkan Zulu dengan kekuatan kedua roh cincinnya sedang melawan Yu Hao yang hanya mempunyai satu cincin roh. Sehingga pemenangnya sudah dapat ditentukan yang tentunya adalah tim Dai Hua Bin. Akan tetapi, Guru Suoyin nampak sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Guru Mujin karena berkaca pada penilaian sebelumnya yang selalu meleset. Dan benar saja, Yu Hao sanggup menghindari serangan Zulu dengan mengkombinasikan teknik mental deteksi roh dan langkah bayangan hantu. Bahkan tanpa Zulu sadari, ia sebenarnya juga menyerang Cui Yan Zouzou dengan teknik guncangan roh untuk merusak mentalnya. Dalam hati, ia menilai bahwa cara kerja dari serangan mata spiritualnya berbeda dengan teknik pesona rubah ekor sembilan milik Cui Yan Zouzou, karena ia tidak perlu menatap mata lawan untuk mengaktifkan tekniknya. Zulu tampak begitu terkejut setelah ia mengetahui jika Yu Hao juga merilis teknik serangan roh kepada Cui Yan Zouzou ketika ia sedang mengejarnya. Di sisi lain, kelihatannya Dai Wabin mulai merasa menyesal karena timnya telah meremehkan tim Yu Hao. Dai Wabin dalam hati mengungkap bahwa warna sayap Wang Dong telah berubah dan kekuatan juga tiba-tiba meningkat drastis. Ungkapan tersebut diperkuat oleh Dekan Yan Zouzou. Hal ini bisa terjadi karena Wang Dong menggunakan kekuatan pro gabungan dengan Yu Hao. Diperlihatkan Yu Hao dan Wang Dong mulai menjalankan rencananya di mana Yu Hao akan mendesak Cui Yan Zouzou sampai ke batas arena sementara Wang Dong merilis teknik roh keduanya untuk memaksanya keluar arena. Di podium, Dekan Yan Zouzou baru menyadari jika ternyata Yu Hao berasal dari anggota sekte Tang setelah melihatnya menggunakan keterampilan langkah bayangan hantu. Daripada memikirkan hal itu, wakil Dekan Sian Wudu menyarankan Yan Zouzou supaya fokus ke pertandingan mengingat Cui Yan Zouzou sudah keluar dari arena. Jika Zulu masih belum bisa menembus pertahanan dari Xiao Xiao, maka Dai Hua Bin akan melawan dua orang sehingga timnya belum tentu bisa menang. Meskipun telah menggunakan teknik roh pertama dan keduanya, Zulu masih belum mampu menembus pertahanan Xiao Xiao. Wang Dong kemudian balik memperfokasi Dai Hua Bin agar segera melepaskan teknik roh ketiganya kalau tidak maka timnya pasti akan kalah. Dai Hua Bin yang termakan provokasi tersebut langsung menunjukkan kehebatan dari teknik roh ketiganya yaitu teknik transformasi harimau putih. Guru Mujin kembali menginfokan selama Dai Hua Bin menggunakan teknik tersebut, maka kekuatan penyerangan dan pertahanannya akan meningkat dua kali lipat. Setelah Dai Hua Bin melayangkan beberapa pukulan, Yu Hao menilai bahwa kekuatan dan kecepatan pukulannya mulai melemah hingga 5% dari pukulan sebelumnya. Untuk itu ia dan Wang Dong hanya perlu mengulur waktu dengan menghindari semua serangan Dai Hua Bin sampai saudara tirinya tersebut mencapai batas. Guru Mujin menganggap Yu Hao dan Wang Dong telah putus asa karena tidak bisa bertarung langsung dengan Dai Hua Bin. Di samping itu Guru Zuo Yi juga mengakui peningkatan dari teknik Dai Hua Bin memang sangatlah kuat dan kekuatan roh harimau mata iblis juga begitu mengerikan. Namun berdasarkan kultivasi, ia menilai jika Dai Hua Bin pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama. Sepertinya Yu Hao pun juga menyadari hal ini. Dan benar saja, saat Yu Hao menemukan celah, ia langsung bergegas mendekati Dai Hua Bin untuk melancarkan serangan dari salah satu keterampilan sekte Tang, yaitu kendali bangau penangkap naga. Wakil dekan Xian Duo Duo pun juga sangat terpukau dengan Yu Hao karena Yu Hao berhasil menyerang balik di tengah keputus asaan. Sementara itu di arena, Dai Hua Bin sedang merilis teknik roh kedua yaitu teknik gelombang cahaya harimau putih ke arah Xiao Xiao untuk membebaskan dulu. Di waktu yang sama, dekan Yan Zhou mengingatkan wakil Xian Duo Duo bahwa warisan turun-temurun dari keluarga Dai dan keluarga Zhu adalah teknik penyatuan roh pelindung yaitu harimau putih neraka. Jadi dari sini terungkap tujuan dari Dai Hua Bin membebaskan Zhu karena ternyata untuk mengeluarkan kartu adalan mereka tersebut. Menyikapi hal itu, Yu Hao meminta bantuan Xiao Xiao supaya menahan si harimau putih neraka. Sementara ia dan Wang Dou akan mempersiapkan teknik penyatuan roh pelindungnya yaitu teknik gabungan jalan keemasan. Namun sayangnya meskipun telah menggunakan pertahanan terkuatnya, Xiao Xiao masih belum mampu menahan serangan dari si harimau putih neraka. Di waktu yang tepat, Yu Hao dan Wang Dong telah berhasil menyelesaikan persiapannya sehingga mereka langsung melancarkan teknik gabungan mereka untuk mengakhiri pertarungan. Namun sebelum terjadi hal-hal yang terjadi, tidak diinginkan, Dekan Yan Zhause memutuskan untuk turun ke arena demi menghancurkan teknik gabungan tersebut dengan merilis teknik roh ke-7 yaitu teknik wujud sejati Phoenix. Jika dilihat dari situasinya sekarang, Guru Mujin berpikir bahwa tim Dai Hua Bin lah yang lebih unggul karena harimau putih neraka sanggup melukai punggung Dekan Yan Zhause. Namun ternyata kenyataan berkata lain di mana Dekan Yan Zhause menyatakan tim Yu Hao yang berhasil memenangkan pertandingan. Dekan Yan Zhause kemudian menjelaskan alasannya kepada Dai Hua Bin yang memprotes keputusannya. Ia mengakui bahwa teknik gabungan roh pelindung harimau putih neraka memang sangatlah kuat. Seandainya Dai Hua Bin dan Zulu dapat menghindari serangan langsung dari teknik penyatuan roh pelindung milik Yu Hao dan Wang Dong, maka kemenangan pasti akan berada di tangan mereka. Bahkan tadi Dai Hua Bin dan Zulu juga tertahan oleh teknik roh Xiao Xiao, sehingga sudah jelas mereka tidak akan mungkin bisa menghindari teknik gabungan Yu Hao. Sedangkan alasan ia menerima luka dari teknik harimau putih neraka adalah karena ia sedang menghalau teknik penyatuan tersebut. Dekan Yan Zhause memuji Wang Dong, Xiao Xiao, dan Yu Hao sebagai anak yang baik sebab sikap mereka rendah hati dan tidak pernah sombong. Setelah insiden tersebut, kemudian panitia ujian pun mengumumkan ke seluruh penjuru Akademi Shrek bagian luar bahwa pemenang ujian murid baru tahun ini jatuh kepada tim Yu Hao. Sementara itu di podium, wakil Dekan Xian Duo Duo menyampaikan kepada guru Fan Yu bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai Hua Yu Hao menjadi murid inti divisi kekuatan roh pelindung karena divisi pemandu roh menginginkannya. Di sisi lain, Yu Hao sedang menatap langit sambil membayangkan wajah ibunya. Ia menyampaikan bahwa ia telah mengalahkan anggota keluarga Dai, namun kemenangan ini hanyalah sebuah permulaan. Pada malam harinya, Tang Ya dan Bei Bei mengajak Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao makan-makan untuk merayakan kemenangan mereka. Tang Ya lalu bertanya kepada Wang Dong apakah masih berminat untuk bergabung dengan sekte Tangnya. Tanpa pikir panjang, Wang Dong pun langsung menerimanya, sehingga mulai hari ini Wang Dong secara resmi telah menjadi bagian dari sekte Tang. Yu Hao kemudian menjelaskan bahwa kemenangan timnya juga berkat dari keterambilan sekte Tang pemberian senior Bei Bei, diantaranya adalah langkah bayangan hantu dan kendali bangang penangkap naga. Setelah mendengar hal itu, Xiao Xiao pun juga tertarik dan memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota sekte Tang. Lagi pula, ia juga belum punya sekte dan ingin mempelajari langkah bayangan hantu seperti milik Yu Hao. Bei Bei kemudian menjelaskan bahwa setelah lulus penilaian murid baru, kelas mereka akan segera dibagi. Kelas pertama adalah tipe penyerang dan kendali, namun karena mereka bertiga adalah satu tim, maka seharusnya akan dimasukkan ke kelas yang sama. Di samping itu sekarang sekte Tang bisa dikatakan masih sangat terpuruk. Untuk itu, Bei Bei mempunyai pemikiran bahwa dengan menggabungkan senjata rahasia dan senjata pemandu roh, maka baru bisa kembali menciptakan kejayaan sekte Tang. Jadi ia meminta mereka bertiga untuk mempelajari senjata pemandu roh, karena setelah lulus ujian murid baru dan menjadi murid kelas 1, mereka berhak bergabung ke divisi pemandu roh atau mempelajari dasar-dasar senjatanya. Namun Xiao Xiao merasa ragu sebab ia mempunyai roh pelindung ganda, jadi seandainya ia membeli divisi pemandu roh untuk meneliti dan membuat senjata pemandu roh, maka bisa-bisa ia tidak punya waktu untuk melatih kedua roh pelindungnya tersebut. Begitu pula dengan Wang Dong yang nampaknya juga tidak terlalu tertarik untuk mempelajari senjata pemandu roh. Tang Ya sama sekali tidak heran karena bagi seorang master roh, berkultivasi memanglah hal yang paling penting. Sebagai ketua sekte tentu ia akan membebaskan setiap anggotanya untuk memilih jalannya sendiri. Tetapi berbeda dari kedua rekannya, Yu Hao merasa sangat tertarik dan ia bersedia mempelajari senjata pemandu roh sejalan dengan pemikiran senior baby. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Dong Hua Shaolin. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Babak perempat final, Yu Hao dan Wang Dong harus bertarung tanpa Xiao Xiao karena Xiao Xiao masih dalam pemulihan. Meski begitu timnya berhasil lolos ke babak final dan dipertemukan dengan tim Dai Hua Bin. Pada awal pertandingan, tim Dai Hua Bin jauh lebih unggul, namun setelah Cui Yan Ji keluar arena, keadaan pun mulai berbalik. Namun tiba-tiba Dekan Yan Zao Zhe turun ke arena untuk menghalau serangan dari teknik roh gabungan Yu Hao dan Wang Dong, kemudian menyatakan tim tersebut sebagai pemenang. Seusai pertandingan, Wang Dong dan Xiao Xiao telah resmi menjadi anggota sekte tang, tetapi mereka menolak untuk mempelajari senjata pemandu roh terkecuali Yu Hao. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohuannya secara langsung karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Yu Hao menjelaskan bahwa senjata pemandu roh memiliki keistimewaannya sendiri karena bisa menggantikan senjata rahasia sekte tang dan menjadi senjata paling dihargai di dunia, sehingga kekuatannya pasti akan sangat besar. Menurut Bei Bei, Yu Hao sangat cocok untuk mempelajari senjata pemandu roh karena mengingat roh pelindung Yu Hao beratribut mental dan memiliki kekurangan dalam teknik penyerangan, sehingga jika ada senjata pemandu roh maka kekurangannya tersebut bisa teratasi. Namun Tangnya berpikir walau Yu Hao memiliki niat untuk mempelajarinya, tetapi divisi kekuatan roh pelindung pasti tidak akan mengizinkannya. Apalagi setelah melihat kemenangan tim Yu Hao dalam penilaian murid baru, pasti petinggi akademi akan lebih tertarik untuk merekrut mereka ke dalam divisi kekuatan roh pelindung daripada ke divisi alat pemandu roh. Pada keesokan harinya, 150 murid yang lolos ujian murid baru dikumpulkan di alun-alun untuk melaksanakan upacara pembagian kelas. Setelah semuanya berkumpul, dekan Yan Zhause menyampaikan bahwa pertandingan eliminasi penilaian murid baru telah berakhir. Dan ia juga sudah menentukan 3 tim yang menempati posisi teratas untuk menerima hadiah yang sudah ia siapkan. Dimana peringkat ketiga adalah tim Huang Cutian, peringkat kedua adalah tim Dai Hua Bin, dan peringkat pertama adalah tim Wang Dong. Namun Xiao Xiao merasa jika dekan Yan Zhause telah salah menyebut ketua timnya, bukankah waktu pertama kali mendaftar mereka menyantumkan Yu Hao sebagai ketua tim mereka. Tanpa berburuk sangka, Yu Hao berpikir kalau panitia pendaftaran mungkin secara tidak sengaja melakukan kesalahan salah tulis. Tetapi dalam hati, ia menilai jika dekan Yan Zhause sengaja salah menyebutkan susunan timnya, padahal beliau jelas-jelas hadir di pertandingan babak final. Kemudian dekan Yan Zhause memberitahukan bahwa ketiga tim peringkat teratas tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Akademi Shrek, yaitu satu cicin roh, kapanpun membutuhkannya mereka bisa meminta bantuan ke Akademi untuk mendapatkan cicin roh yang benar-benar cocok. Dan tim Wang Dong yang mendapatkan juara pertama akan menerima hadiah spesial darinya. Selanjutnya ia menginfokan siapa saja daftar murid berprestasi yang akan menjadi murid inti di Divisi Kekuatan Roh Pelindung. Di antaranya ada Wang Dong, Xiao Xiao, Dai Hua Bin, Zulu, Zhao Xichen, Cao Xin Suan, Lan Su, Lan Luo, Ning Tian, dan juga Wu Feng. Yu Hao begitu kecewa karena namanya tidak ada di dalam daftar tersebut. Guru Suo Yi pun berniat ingin memprotes tetapi guru Fan Yu menghentikannya. Dekan Yan Zhause melanjutkan bahwa anggota lain yang berada di peringkat tiga besar juga bisa menikmati fasilitas dari murid inti untuk sementara waktu sampai akhir tahun ajaran ini. Meskipun hanya bisa menikmati fasilitasnya saja, setidaknya Yu Hao bisa merasa tenang karena guru Suo Yi akan menjadi wali kelasnya. Selain itu ia juga akan sekelas dengan Wang Dong dan juga Xiao Xiao. Setelah acara berakhir, Dekan Yan Zhause kemudian memerintahkan semua murid agar kembali ke gedung pengajaran bersama wali kelas mereka masing-masing. Sedangkan Wang Dong, Yu Hao, dan Xiao Xiao akan ia ajak ke ruangannya untuk mengambil hadiah spesial. Sesampainya di ruangan, ia meminta Yu Hao supaya tidak perlu gugup ataupun memiliki beban pikiran. Ia berjanji jika Yu Hao mempunyai kinerja yang menakjubkan saat naik ke kelas 2, maka Akademis Rek pasti akan menganggapnya sebagai murid inti secara resmi. Yu Hao menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dekan Yan Zhause dan mengenai murid inti ia akan berusaha keras untuk mencapainya. Dekan Yan Zhause kemudian mengeluarkan hadiah spesial yang ia janjikan kepada mereka sebelumnya, yaitu berupa tulang roh kaki kiri macan iblis tutul. Ia juga menjelaskan bahwa saat seorang masroh bersatu dengan tulang roh tersebut, maka kekuatannya akan meningkat dan mendapat kemampuan penyerangan dengan kaki kiri. Tetapi hadiah yang ia berikan hanya ada satu, sehingga mereka harus menentukan sendiri siapa yang akan memilikinya. Setelah pembicaraan selesai, ia pun menyuruh mereka supaya segera kembali ke asrama untuk beristirahat. Xiao Xiao mengusulkan sebaiknya Yu Hao saja yang menerima tulang roh kaki kiri macan tutul iblis. Wang Dong pun juga menyetujuinya keraperan Yu Hao paling besar dalam penilaian murid baru kali ini. Jadi memang sudah selayaknya Yu Hao mendapatkan hadiah tersebut. Hanya saja ia masih kesal dengan Dekan Yan Zhause yang begitu pelit karena belum mengakui kualifikasi Yu Hao sebagai murid inti dari divisi kekuatan roh pelindung. Yu Hao ternyata menolak untuk menerima tulang roh kaki kiri tersebut. Menurutnya yang paling cocok untuk memilikinya adalah Xiao Xiao. Kedua roh pelindung Xiao Xiao pasti sangat membutuhkan kecepatan untuk bisa memaksimalkan potensinya. Sebaliknya kekuatan roh pelindung Yu Hao beratribut mental, sehingga tulang roh kaki kiri macan tutul iblis sama sekali tidak cocok untuknya. Melihat Xiao Xiao yang terus menolak, Wang Dong memaksanya untuk mengambilnya. Lagi pula mereka adalah teman satu tim, jadi Xiao Xiao tidak perlu sungkan. Xiao Xiao pun akhirnya bersedia untuk menerimanya. Namun jika kelak tim mereka mendapatkan tulang roh lagi, maka ia pasti akan langsung memberikannya kepada Wang Dong dan Yu Hao. Wang Dong kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengungkap kekhawatirannya mengenai kegagalan Yu Hao menjadi murid inti. Yu Hao menanggapi walau kali ini ia berperan dalam memenangkan kompetisi murid baru, tetapi ia tidak mungkin bisa menang hanya dengan mengandalkan kekuatan mentalnya saja. Jadi itulah sebabnya dengan Xiao Xiao masih tidak setuju untuk menjadikannya murid inti di divisi kekuatan roh pelindung. Namun ia pasti akan membuktikan dirinya kalau ia bisa mencapai kualifikasi beliau dengan berusaha lebih keras lagi. Guru Suo Yi tiba-tiba menghampiri mereka dan kagum dengan semangat Yu Hao. Tujuan ia datang adalah untuk mencarinya. Ia merasa senang dengan penilaian Yu Hao terhadap keputusan dekandian Zhao Zeh sehingga Yu Hao memang layak menjadi muridnya. Kemudian ia mengajak ketiganya ke suatu tempat karena ia juga ingin memberikan hadiah kepada mereka. Ada pun hadiah yang beliau maksud adalah satu tulang roh lengan kiri yang didapatkannya dari guru Mujin. Meski kualitas tulang roh ini hanya biasa saja tetapi memiliki efek penyatuan yang dapat menyatukan dua tulang roh dengan jenis yang sangat mirip. Dan jika seorang master roh menyerapnya maka kekuatan rohnya akan meningkat sebanyak 5%. Yu Hao dengan gelagatnya berniat ingin memberikan tulang roh lengan kiri tersebut kepada Wang Dong. Namun Wang Dong menolak karena tulang roh tersebut terlalu biasa baginya. Kak Tian Meng tiba-tiba bertelepati dengan Yu Hao untuk menyampaikan bahwa tulang roh ini cukup berguna sehingga ia meminta Yu Hao untuk mengambilnya. Guru Suo Yi kemudian meminta Wang Dong dan Xiao Xiao untuk kembali ke asrama karena ia ingin bicara empat mata dengan Yu Hao. Yu Hao kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada guru Suo Yi karena ia telah gagal terpilih sebagai murid inti di divisi kekuatan roh pelindung. Namun ternyata guru Suo Yi sama sekali tidak kecewa dengan hal itu. Dan sebaliknya menurutnya tidak memilih Yu Hao sebagai murid inti adalah kerugian dari divisi kekuatan roh pelindung itu sendiri. Ia kemudian mengingatkan Yu Hao sebagai sesama master roh mereka harus fokus untuk mencapai tingkat tertinggi tanpa terpengaruh oleh status murid inti yang sebenarnya tidaklah terlalu penting. Menurutnya kekuatan roh pelindung Yu Hao sangatlah unik. Sementara divisi kekuatan roh pelindung hanya mengakui kekuatan roh dari monster roh langka yang justru akan membatasi masa depan Yu Hao. Selain itu, benua Dou Luo juga telah berkembang hingga berhasil menciptakan cara untuk menutupi kekurangan dari teknik roh dengan diciptakannya senjata pemandu roh. Guru Suo Yi pun membenarkannya yang menjelaskan bahwa mata spiritual Yu Hao sangat cocok untuk mengendalikan senjata pemandu roh. Selain itu, guru Fan Yu juga sudah melihat keseluruhan kompetisi dan mengakui kehebatannya sehingga divisi pemandu roh bersedia untuk menerima Yu Hao. Namun, ia harus jujur mengenai kekuatan Yu Hao yang memang masih terlalu lemah. Hanya memiliki satu cincin roh berusia 10 tahun dan teknik rohnya juga masih mempunyai banyak keterbatasan. Jadi, ia menyarankan selain belajar senjata pemandu roh, Yu Hao juga harus berusaha untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya dengan memperkuat fondasi kekuatan roh pelindungnya, maka Yu Hao baru bisa mempelajari senjata pemandu roh. Setelah pembicaraan mereka, guru Suo Yi mengajaknya masuk ke gedung divisi pemandu roh untuk menemui guru Fan Yu. Sesampainya di ruang pengajaran, guru Fan Yu menghampiri Yu Hao untuk memastikan informasi yang ia dengar dari guru Suo Yi bahwa teknik deteksi mentalnya telah mengalami banyak kemajuan, sehingga ia meminta Yu Hao supaya memperlihatkan seberapa jauh jangkauan dari deteksi mentalnya. Sontak guru Fan Yu pun nampak begitu terkejut karena kemajuan Yu Hao sudah melampaui ekspektasinya. Bahkan yang awalnya hanya mencakup 50 meter, kini jangkauannya telah diperluas lagi hingga 121 meter. Dengan ini, ia pun baru percaya bahwa teknik pembagian deteksi mental milik Yu Hao akan terus meningkat di masa depan. Yu Hao menjawab, sebenarnya saat ujian murid baru, ia telah memperluas jangkauannya dari 60 meter menjadi 120 meter. Jelas guru Fan Yu menilai jika lingkup pembagian deteksi mental Yu Hao saat ini sudah cukup untuk membantu Chai Tao untuk menembakkan senjata pemandu roh. Ia lalu mengajak Yu Hao untuk menemui Chai Tao karena ia ingin melihat kerjasama mereka di arena simulasi. Sebelum simulasi dimulai, ia menyuruh Chai Tao supaya menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang master roh dari divisi pemadu roh. Chai Tao menunjukkan ketiga cincin roh yang berada di senjatanya. Kemudian ia langsung menembakkan teknik roh pertamanya untuk membuat permen lollipop. Guru Fan Yu memberitahu bahwa tipe kekuatan roh pelindung Chai Tao adalah tipe makanan. Sementara teknik roh pertamanya berguna untuk meningkatkan kekuatan. Jadi pasti Yu Hao akan sangat cocok bekerjasama dengan Chai Tao karena lollipop tersebut akan meningkatkan sepersepuluh dari kekuatan teknik mentalnya. Setelah mengaktifkan pembagian deteksi mental, Yu Hao dan Chai Tao dapat melihat dengan jelas letak jaring langit dan puluhan bola logam raksasa yang berada di arena simulasi. Di dinding sekitar terdapat ratusan senjata tajam jenis pelepasan dan di lantai dipenuhi dengan ranjau darat. Bahkan hewan sekecil nyamuk yang masuk pun juga akan hancur dalam sekejap. Nampaknya Chai Tao sama sekali tidak takut. Ia dengan lihai dapat membasmi para monster laut termasuk paus orka dengan memancingnya ke arah ranjau dan sebagian lagi yang menembaknya dengan senjata pemandu roh khusus.